Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggali potensi-potensi produk ekonomi kreatif di Jawa Barat. Melalui kegiatan CAP atau Curated Amazing Product Creative Media Award 2021 yang berlangsung di kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat 111 peserta dari kebupaten kota di Jabar berkompetisi dalam 3 kategori, diantaranya storytelling, jurnalistik, dan campaign. Sejak September, karya peserta dikurasi oleh doan juri yang terdiri dari Putri Tanjuk, staf khusus Presiden Republik Indonesia, Diki Sukmana, dan Antomo Tuls. Kita melihat itu ide-nya, kreativitasnya, kemahaman para peserta atas karyanya, pesan yang disampaikannya, outputnya, kualitas output. Itu sih salah satu yang beberapa faktor yang menulai. Creative Media Award 2021 merupakan ajang penghargaan pelaku ekraf di Jawa Barat. Sekaligus stimulus pengembangan ide dan kreativitas dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya yang bergerak di bidang media, di subsektor media, supaya mereka lebih kreatif lagi, karena kami harapkan Cap Jabar ini dapat memberikan, menjadi kebangkitan para kreator-kreator untuk naik level, tidak hanya secara nasional Indonesia, juga mendunia karya-karyanya. Selain dapat menciptakan sebuah produk yang kreatif berkualitas, diharapkan produk-produk pelaku ekraf di Jabar dapat dinikmati di kancah internasional. Kedepannya kami para pelaku kreativitas di bidang media, mudah-mudahan selalu mendapat apresiasi lagi, karena pasti banyak sekali teman-teman pelaku ekraf yang sebagai mata pemerintah memperlihatkan UMKM-UMKM yang luar biasa. Diharapkan kegiatan ini menjadi ruang eksistensi ekonomi kreatif Jawa Barat di masa pandemi COVID-19 dan menumbuhkan para kreator agar berkiprah tidak hanya di tingkat nasional, akan tetapi juga internasional. Terima kasih telah menonton!